Pemirsa 4 hari menjelang lebaran, wakil wali kota Jambi Maulana melakukan sidak pasar untuk memastikan ketersediaan dan kestabilan harga ban pokok di kota Jambi. Selain itu juga Maulana mengimbau kepada masyarakat kota Jambi untuk tidak terlalu belanja berlebihan jika sudah cukup. Hal ini membuat peningkatan yang berpengaruh terhadap stabilitas harga. 4 hari menjelang lebaran, harga dan stok sempako di kota Jambi masih stabil. Hal ini diketahui saat wakil wali kota Jambi Maulana melakukan sidak pasar di pasar tradisional Orduri dan pasar modern Selasa 18 April 2023. Sidak yang dilakukan ini untuk memastikan ketersediaan dan kestabilan harga ban pokok di kota Jambi menjelang Hari Raya Idofitri 1444 Hijriah. Setelah sidak, wakil wali kota Jambi Maulana menyebutkan ketersediaan stok bahan pangan, lauk bauk, sempako. Sudah dilihat tadi stok cukup, selain ketersediaan stok juga melihat harganya. Untuk harga-harga sembako saat ini tidak mengalami kenaikan yang signifikan tetapi ada beberapa komoditas yang suplainya sedikit kurang seperti cumi-cumi. Tetapi untuk daging, telur dan ayam, dan ikan harganya masih tetap stabil. Dan juga sayur-sayuran termasuk capai masih dengan harga yang signifikan. Yang kedua, kita juga ingin meniap Maulana juga berharap kepada masyarakat kota Jambi dalam menghadapi Idofitri ini tidak perlu memborong sesuatu yang berlebihan karena suplainya cukup. Dan ketika terjadi aksi yang berlebihan akan menjadi peningkatan demand yang akan berpengaruh terhadap stabilitas harga.